Saat Fir'on Tutankhamen mati muda dan itu tidak terduga, dia tidak meninggalkan pewaris. Saat itu dia berusia sekitar 19 tahun, antara tahun 1327 sebelum masehi dan 1323 sebelum masehi. Lantas, siapa yang kemudian memerintah Mesir setelah kematiannya? Fir'on Tutankhamen adalah raja muda, Mesir kuno yang terkenal naik tahta saat masih kecil. Kematian mendadak Fir'on Tutankhamen kemudian jelas membuat terjadi kekosongan kekuasaan yang bisa berakibat pada perpecahan. Penyelidikan terbaru dari manuskrip kuno mencoba mengungkap hal itu. Mereka menemukan mungkin janda Fir'on Tutankhamen mencoba untuk mengambil ahli tata Mesir kuno. Setelah Fir'on Tut meninggal, sebenarnya seorang Fir'on bernama Ai juga dieja Ayah naik tahta dan memerintah selama sekitar 4 tahun sampai dia meninggal. Ai adalah seorang pejabat kerajaan senior selama bertahun-tahun dan mungkin adalah ayah dari Nefertiti, istri dari ayah Tut Akinatan. Nefertiti adalah permaisuri Mesir kuno yang kemungkinan besar adalah ibu tiri Raja Tut dan mungkin telah memerintah sebagai Fir'on dengan haknya sendiri. Dia hidup selama dinasti ke-18, selama abad ke-14 sebelum masehi. Tetapi tahun kelahiran dan kematian Nefertiti tidak pasti. Bukti dari hal ini ditemukan dalam gelarnya sebagai Bapak Tuhan, yang mungkin menyeratkan bahwa Ai adalah ayah mertua Akinatan. Aidan Dodson, seorang profesor Egyptology di Bristol University di Inggris, menulis hal itu dalam bukunya Amarna Sunset, Never Did It Tutankhamen, Ai, Horem Hap, and The Egyptian Counter-Reformation, American University in Cairo Press, 2009. Namun, Ai tidak disambut baik oleh mantan keluarga penguasa itu. Manuskrip kuno menunjukkan bahwa janda Tutankhamen, Aksinaman, sangat ingin mencegah Ai menjadi Fir'on. Ia kemudian meminta orang Hed, sebuah kerajaan yang berbasis di Anatolia, Turki Modern, untuk mengirim seorang pangeran yang dapat menikahinya dan memerintah Mesir, tulis Darshan. Salinan korespondensi yang tersisa ditemukan lebih dari seabad yang lalu, dan terjemahan pertama diterbitkan dalam bahasa Perancis pada tahun 1931, tulis Hans Gustave Göteborg, seorang Ali Hed Jerman Amerika, dalam sebuah artikel tahun 1956, yang diterbitkan dalam Journal of Cuneiform Studies. Raja Hed, Supiluliuma I, merasa sulit untuk percaya bahwa orang Mesir akan mengizinkan seorang Hed menjadi Fir'on. Tetapi akhirnya mengirim salah satu putranya, Zanansa. Dia meninggal baik dalam perjalanan atau setelah memasuki Mesir, tulis Darshan, mencatat bahwa kemungkinan kematian Zanansa disebabkan oleh sebab alami, karena catatan sejarah menunjukkan adanya wabah di daerah yang akan dia lalui. Namun, ada kemungkinan juga bahwa Zanansa dibunuh, tulis Darshan dalam bukunya, mencatat bahwa mungkin ada vaksi di Istana Mesir yang menentang seorang Hed menjadi raja dan merencanakan kematiannya. Untuk menghindari ia disingkirkan, Akisenamen mungkin mencoba mendapatkan suami orang Hed setelah Tutankamen meninggal, kata Darshan. Saya pikir itu adalah cara untuk mempertahankan kekuatan pribadinya. Seorang suami asing akan bergantung padanya, kata Darshan kepada Life Science. I mungkin berhubungan dengan Akisenamen, mungkin kakeknya. Meski begitu, jika I naik tahta, Akisenamen kemungkinan besar mengerti bahwa dia dan putranya Nakmin akan membebaskannya dari kekuasaan apapun, kata Darshan. Jadi, rencananya untuk menikah dengan orang Hed mungkin murni ambisi pribadi. Yang mengatakan tidak semua orang setuju bahwa Akisenamen benar-benar menulis manuskrip kuno itu, kata Joyce Tildesley, seorang profesor Egyptology di University of Manchester di Inggris. Apakah ini benar-benar permohonan yang tulus untuk seorang suami? Ini tampaknya paling tidak mungkin. Akisenamen terlahir sebagai bangsawan dan dapat memerintah dengan haknya sendiri. Ia mencatat bahwa tidak mungkin orang Mesir akan menerima seorang pangeran Hed sebagai Fir'on. Jadi, apakah manuskrip kuno itu mungkin bagian dari rencana dibuat di Istana Hed atau di Mesir? Bagaimanapun dengan kematian Zananza, rencana Akisenamen dibuat olehnya atau orang lain gagal, dan I mengambil alih. Pemerintahan I singkat tidak lebih dari beberapa tahun. Dia membangun kuil kamar mayat di tips dan menyiapkan makam untuk dirinya sendiri di lembah para raja. Akhir pemerintahan I juga kontroversial. Penggantinya yang tidak berkerabat, Horemhab, juga dieja Horemhab menodai makam I. Ia menghapus nama dan gambar I dan istrinya T, kata Richard Wilkinson, seorang profesor Egyptology di University of Arizona, menulis dalam bab buku The Oxford Handbook of the Valley of the Kings, yang diterbitkan Oxford University Press pada 2014. Tampaknya ada perebutan kekuasaan antara putra I, Nakmin, dan Horemhab. Dan setelah menang, Horemhab perlu menunjukkan bahwa I adalah hal yang buruk, kata Dutson. Selain menodai makam I, Horemhab mengeluarkan dekrit yang mencelah dia. Dekrit itu menggambarkan periode sebelum pengangkatannya sebagai salah satu kekacauan dan korupsi. Terima kasih telah menonton!